Intro Sebelum memasuki materi tentang filsafat hukum kita perlu terlebih dahulu memahami apa sih pengertian dari kedua kata yang disatukan itu yaitu filsafat dan hukum apa itu filsafat dan apa itu hukum tentu saja tujuan dari mengetahui istilah dari kedua kata itu supaya kita mendapatkan gambaran besar mengenainya agar kita juga mengerti batasan dan ruang lingkup dari materi ini nah kali ini kita akan ketahui dulu pengertian dari kedua istilah itu supaya kita bisa mengerti tentang batasannya dan gambaran umum tentang istilah yang sedang kita pelajari Intro Istilah filsafat atau filsafah di Indonesia diserap dari bahasa Arab yaitu filsafah yang juga diambil dari bahasa Yunani yaitu filosofia dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi filosofi bagaimana dengan artinya? untuk mengerti istilah ini kita menggunakan dua cara yaitu mengertikan secara etimologi dan menurut para ahli tujuannya adalah supaya kita bisa mendapatkan gambaran dari segi bahasa dan gambaran dari segi deskripsi teknisnya secara etimologi dalam bahasa Yunani filosofat disebut sebagai filosofia yang berasal dari dua akar kata Yunani yaitu filos atau filia atau filum yang mempunyai arti cinta, persahabatan, atau keinginan nah kata kedua yaitu sopos atau sopia atau sofia artinya kebijaksanaan, hikmah, pengetahuan, dan intelijensia dengan demikian pengertian filosofat secara etimologi dapat kita artikan sebagai cinta akan kebijaksanaan, cinta akan hikmah, pengetahuan, atau sahabat kebijaksanaan akan tetapi pada umumnya banyak yang mengartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan apakah manusia itu memang makhluk yang bijaksana? nah menurut Plato dalam karyanya Paedros mengatakan bahwa manusia sebagai makhluk bijak adalah terlalu luhur dan makhluk bijak ini hanya pantas untuk dewa Plato mengusulkan untuk menyebut manusia sebagai makhluk pencinta kebijaksanaan yaitu filosofos menurutnya kata ini lebih bisa menggambarkan kegiatan bahwa manusia adalah makhluk yang mencari kebijaksanaan jadi filsafat itu sendiri adalah kegiatan manusia yang mencari kebijaksanaan atau mencari pengetahuan dan cinta akan kebijaksanaan dan cinta akan pengetahuan dan lain sebagainya dengan pengertian secara etimologi ini tentu kita sudah mendapatkan gambaran dari asal katanya tetapi tentu gambaran itu masih terlalu abstrak untuk kita mengerti nah sekarang kita akan melihat bagaimana para ahli mengartikan istilah ini atau dengan kata lain bagaimana sih yang disebut cinta akan kebijaksanaan itu atau mencari kebijaksanaan itu menurut Plato filsafat adalah ilmu atau ajaran tentang kesunyataan atau kenyataan abadi atau dengan kata lain filsafat adalah ilmu tentang kenyataan abadi jadi menurut Plato manusia sebagai makhluk yang cinta akan kebijaksanaan ini mencari tentang kenyataan abadinya kemudian menurut Aristoteles filsafat adalah ilmu atau ajaran tentang kebenaran dengan meliputi metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika artinya manusia yang mencintai kebijaksanaan itu adalah manusia yang mencari kebenaran menurut Puja Wijayatna filsafat adalah ilmu tentang segala sesuatu yang menyelidiki keterangan atau sebab yang sedalam-dalamnya artinya manusia dengan ilmunya tidak menyelidiki suatu sebab secara mendalam kemudian menurut Notohami Joyo dalam bukunya yang berjudul Soal-soal pokok filsafat hukum mengatakan bahwa filsafat adalah usaha manusia untuk mengenal kenyataan dan menerangkan segala sesuatu dengan jalan teoritis yaitu dengan mempergunakan pengalaman serta akal jadi manusia dengan filsafatnya tidak mengenal kenyataan kemudian menjelaskannya dengan teori lalu kemudian menurut Junjun S. Sumantri dalam bukunya filsafat ilmu sebuah pengantar populer mengatakan bahwa filsafat adalah pemikiran atau penelahan tentang sesuatu secara mendalam menyeluruh dan berkesinambungan nah jadi disini menurut Junjun S. Sumantri manusia itu berpikir tentang sesuatu secara mendalam, menyeluruh, dan berkesinambungan menurut Wilhelm Wendelbaum dalam bukunya A History of Philosophy dia mengatakan bahwa by philosophy present use it to understand the scientific treatment of the general questions relating to the universe and human life nah terjemahan bebasnya adalah filsafat menurut kebiasaan sekarang adalah pengolahan secara ilmiah soal-soal umum yang bertalian dengan alam semesta dan kehidupan manusia nah jadi menurut pengertian ini manusia dengan pikirannya akan mengolah permasalahan alam semesta dan kehidupan manusia itu sendiri nah itulah yang disebut sebagai filsafat lalu kemudian menurut Theo Huitzberg dalam bukunya Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah mengatakan bahwa filsafat ialah suatu pengetahuan metodis dan sistematis yang melalui jalan refleksi hendak menangkap makna yang hakiki dari hidup dan dari gejala-gejala hidup sebagai bagian daripadanya nah jadi manusia merefleksikan gejala-gejala hidup dan menangkap makna dari hidup itu sendiri nah berdasarkan para ahli itu kita bisa mengambil poin-poin penting dalam pengertiannya jadi berdasarkan pengertian yang ditawarkan oleh para ahli tersebut mereka sepakat kalau filsafat sebenarnya adalah sebuah usaha manusia untuk menggali kebenaran kenyataan kemudian menggali gejala-gejala hidup di dalam semesta atau dalam kehidupan manusia itu secara ilmiah dengan metode tertentu yaitu salah satunya adalah refleksi apa itu refleksi? metode refleksi ini sebenarnya sulit dijelaskan akan tetapi cukup banyak para ahli yang terus berusaha memberikan kita sebuah gambaran tentang metode ini salah satunya adalah dari Anton Becker dan Ahmad Haris Jubair menurutnya ilmu pengetahuan merupakan eksplisitasi tentang realitas yang dihadapi manusia kebanyakan cabang ilmu mencari pemahaman untuk langsung dapat diterapkan dan bertindak dalam hidup sehari-hari tetapi diantaranya filsafat adalah kegiatan refleksif filsafat itu memang juga kegiatan akal budi tetapi lebih berupa perenungan dan suatu tahap lebih lanjut dari kegiatan rasional yang umum tadi jadi menurutnya sebenarnya realitas kita akan dieksplisitasi oleh ilmu pengetahuan eksplisitasi itu adalah semacam gambaran atau informasi dari gejala-gejala hidup atau alam semesta jadi ilmu pengetahuan itu sebenarnya tidak menerangkan kenyataan atau realitas contoh-contohnya adalah mengapa bencana itu terjadi, apa penyebabnya, bagaimana nah itu kemudian digambarkan atau dijelaskan melalui teori-teori atau singkatnya dijelaskan melalui ilmu pengetahuan terus pertanyaannya adalah apa yang direfleksikan oleh filsafat itu yang direfleksikan adalah pada prinsipnya apa saja tanpa terbatas pada bidang atau tema tertentu tujuannya ialah memperoleh kebenaran mendasar, menemukan makna dan inti segala inti oleh karena itu filsafat merupakan eksplisitasi tentang hakikat realitas yang ada dalam kehidupan manusia meliputi hakikat manusia itu sendiri, hakikat semesta, bahkan hakikat Tuhan baik menurut segi struktural maupun menurut segi normatifnya nah dengan jalan refleksi itu filsafat dapat memberikan suatu pandangan hidup tetapi hasil filsafat berbeda dari pengertian awam tentang pandangan hidup sebab filsafat menguraikan dan merumuskan hakikat realitas secara sistematis dan metodis dan karena itu maka filsafat juga merupakan ilmu pengetahuan nah itu tadi dari berbagai ahli yang mengertikan tentang filsafat meskipun masih banyak para ilmuwan atau filsuf yang terus memberi tawaran untuk mendefinisikan apa itu filsafat teman-teman bisa mencari lebih banyak lagi dan membandingkan satu sama lain sehingga bisa memberikan tawaran atau gambaran baru untuk definisi filsafat di Indonesia tentunya dengan cara atau metode tertentu lalu kemudian apa karakter daripada filsafat ini ada tiga karakteristik berpikir filsafat yang pertama adalah sifat menyeluruh yang kedua adalah sifat mendasar yang ketiga adalah sifat spekulatif menyeluruh berarti seorang ilmuwan tidak puas lagi mengenal ilmu hanya dari segi pandang ilmu itu sendiri jadi seorang ilmuwan tidak hanya menggunakan satu sudut pandang dia ingin melihat hakikat ilmu dalam konstelasi pengetahuan lainnya dia ingin tahu kaitan ilmu dengan moral kaitan ilmu dengan agama dia ingin yakin apakah ilmu itu membawa kebahagiaan kepada dirinya Junjun S. Surya Sumantri menggambarkan bahwa seorang yang berfilsafat itu diumpamakan seseorang yang berpijak di bumi sedang tengadah ke bintang-bintang seseorang itu ingin mengetahui hakikat dirinya dalam kesemestaan galaksi atau seseorang yang berdiri di puncak tinggi memandang ngarai dan lembah di bawahnya dia ingin menyimak kehadirannya dengan kesemestaan yang ditatapnya nah karakteristik yang kedua yaitu sifatnya yang mendasar yaitu bahwa filsafat itu hendak membongkar tempat berpijak secara fundamental seseorang yang berfilsafat tidak percaya begitu saja bahwa ilmu itu selalu benar ia akan menggali mengapa ilmu itu dapat disebut benar apakah kriteria yang diterapkan di dalam ilmu itu sudah benar kalaupun dia sudah benar menurut kriteria apa dan sebagainya nah kemudian karakteristik yang ketiga yaitu spekulatif mendengar kata spekulatif ini sepertinya kita semakin tidak mendapatkan gambarannya ya tapi sifat ini tidak bisa dihindarkan dari filsafat maksudnya adalah karena menurut Junjun S. Surya Sumantri ia menggambarkan bahwa karena berfilsafat itu diibaratkan menyusuri sebuah lingkaran dan kita harus memulai dari sebuah titik bagaimanapun spekulatifnya yang penting adalah bahwa dalam prosesnya baik dalam analisis maupun pembuktiannya kita bisa memisahkan mana yang spekulasi yang dapat diandalkan dan mana yang tidak dapat diandalkan nah dengan adanya sifat ini maka akan terbentuk sebuah pengetahuan dan tugas filsafat adalah menetapkan dasar-dasar yang dapat diandalkan apakah yang disebut logis, apakah yang disebut sahih, dan sebagainya meskipun dalam konteks filsafat ini dapat dibongkar kembali oleh sifat-sifat filsafat itu menarik bukan? nah demikianlah pembahasan kita tentang pengertian filsafat baik secara etimologi dan menurut para ahli dalam video berikutnya kita akan melanjutkan yaitu tentang istilah hukum terima kasih sudah mendengarkan semoga bermanfaat buat teman-teman saya Agit Yogi Subandi, terima kasih selamat menikmati